Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi-pagi ini kita mau berberes lagi ya Karena ini hari minggu Ara itu gak sekolah Jadi untuk persiapan sekolah itu Biasanya itu kan banyak ya Yang mandikannya dulu Yang pakai baju Yang ini buat sarapan segala macem Jadi hari ini itu agak longgar Jadi hari ini kita mau beres-beresi Yang di dalam Semalam itu ada yang komentar masih berantakan Jadi kita mau beresi lagi Yang depan dapur ini Memang masih ada barang sedikit Jadi kita mau beresi yang bagian depan dapur Yuk sekarang kita mau beresi yang dalam Ini masih pagi banget Dan kabutnya itu masih ada ya Disini tuh adem ayem Bener banget ya kemarin kalian komen Gak usah pakai asli lagi Udah adem banget disini Ini kita lagi nanam kelengkeng disini Karena banyak banget ayam Jadi dikurungi tuh Biar supaya gak dikorek-korek sama ayam Karena di hari minggu Jadi kita itu sekalian berberes ya Ini semalam yang udah kita rapi Itu yang masih bagian ruangan TV Yang depan sini Jadi kalau yang di bagian sebelah lemah Di sebelah sana ini Itu belum selesai beres Masih yang bagian sebelah sini Semalam dengan separuh lagi ya Yuk kita lihat dulu nih Dan ini dia yang separuhnya lagi Jadi sebagian-bagian lemari ini Dari lemari kemari belum diberesi Jadi hari ini kita mau beresi yang depan lemari Sama kompor nih ya Sekalian ngasih perla Kemarin udah dapet uang dari jual sawit Nanti kita beli perla Ini ya Beli perla untuk meja kompornya Yuk sekarang kita mau beres-beresi Di bagian ini ya Apa namanya nih mak Depan kompor Oke sekarang kita udah memulai Yang di bagian sebelah sini ya Ini banyak banget Barang-barangnya Nanti juga kita masukkan ke dalam Gudang Gudangnya ada di samping Dekat sebelah kamar nih ya Ini apa ini Kalau ini sampah ya Topi Sampah Sampah di gudang ini ya Pasti 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 Yang bekas Pakaian kemarin Ini plastik sampah Nanti kita untuk Tunggang sampah Sekalian buat pokok Dari Sampah-sampah organik kita Oh ini Ember-ember Madelaskan Isinya ada Tas Tunggang Terima kasih Yang udah komen Untuk beres-beres rumah Jadi Tanpa komen kalian Ini kita kurang semangat Sebenernya kita beres juga Cuman karena kalian banyak banget Yang komentar Kita tuh tambah semangat Untuk beres-beres rumahnya ini Ini banyak banget Gelas-gelas Gelas-gelasnya kita cuci lagi nih Nanti kita masukkan kardus Dan kita masukkan gudang Ini kita keroyok dulu nih Kalau gak dikeroyok Lama nanti nih ya Alhamdulillah ini udah kelihatan Udah kelihatan lapang nih ya Udah bisa kita disini Guling-guling Atau golek-golek Jadi kalau ada tamu Kita langsung letakkan Di bagian sebelah sini nih Ya jangan sampai lewat lemari Nanti lemarinya ada Ininya ada aib-aibnya Ya jangan sampai buka-buka lemari Ya sekarang kita musapu-sapu Karena bagian depan sini Banyak kali debu-debu Atau ros-rosnya Tangannya sampai kotor Karena kita Banyak banget debu-debunya Sampai awan Sampai awan Setelah ini Kita pergi beri sarapan dulu ya Karena arah sama Arie Sudah mau makan atau mau sarapan Oke kita yang bagian depan ini udah selesai nih ya Tinggal kompornya Sekarang kita mau pergi Pergi beli sarapan Sekalian pergi Beli terpal untuk kompornya ya Karena ini udah mau dipasang Kita pasang di bagian Lantainya Sama Ininya Mejanya Jadi kita double ya Belinya Yuk mak Sekarang kita mau pergi Adik kakak Let's go Kita pergi beli sarapan Ini udah lapang ya Udah bisa guling-guling kita disini Nah udah kelihatan ya ruangannya Kita ke market dulu nih Kita ke market dulu nih mau beli beras Tadi kita udah ke market beli beras Terus ini kita beli ayam nih ya Bawa apa itu? Kalau enggak mau minyak sama cabai Oh minyak sama cabai Menyair apa? Ini mereka jauh dulu jalannya Dari rumahnya deket sama rumah kita Mereka nih kalau mariles jalan kaki sampai ke pasar Itu lumayan jauh Nah ini Dan kita ada rezeki sedikit Ini ayam Nanti cabainya untuk nyaira ayam ya Sama ini Beras Semoga bisa membantu ya Nah dek Iya Iya Yuk kak Jadi kalau kita punya rezeki kak Kita bantu yang Yang membutuhkan kita bantu ya Kakak seneng bisa membantu orang? Alhamdulillah kita udah bisa bantu orang Iya kak Enggak boleh sombong Sekarang kita udah di toko prabot Mau cari perla untuk ini dapur Yuk Sekarang kita masuk dulu Kita cari-cari Kakaknya lagi nyamur-jamur nih Jamur kerikit Ini mama lagi milih-milih warnanya Dua meter Dua meter Kenapa? Dua meter Dua meter Saya Kita pilih motifnya yang ini nih ya Karena ini agak lumayan tebal Jadi kalau tebal itu agak lumayan kuat nanti ya Jadi bertahan lama Untuk lantai sama meja kompornya Yuk Jangan lantai sama meja kompornya Amin Gak apa-apa lagi diet Jadi pagi gak makan Makanya siang sama sore aja Sudah selesai harapannya Sekarang kita mau jemur kasur kita ini ya Kasurnya mau jemur Karena ini berdebu Dari Ruku Ruku itu belum dijemur Jadi ini mau dijemur Mau dibersihkan Ini kalau lemari dimasukkan ke kamar Kamarnya gak cukup Ini spermat disini Disini ada kasur tiga Jadi semuanya tiga di kamar Jadi Gak muat Lemarinya gak muat jadinya Ini mau kita jemur dulu Waktu ngangkat sperm bed Tadi kita waktu Mau jemur kasur Di bawahnya itu ada kalah jengkingnya Dan beri kita Matiin ya Semua kasur udah di luar Udah kita jemur Sekarang kita sapu-sapu kamarnya Karena debunya lumayan Lumayan banyak Kita udah selesai jemurnya Dan udah kita pasang Ini dia Tilam-tilamnya Jadi kalau lemarnya yang dimasukkan Gak cukup Ini tempatnya nih ya Ini disini Ara Disini Dari sini ke mari Papa Ini Aris Disini mama Jadi lemarinya Ditaruh dimana nih Kalau lemarinya Ditaruh disini Nanti gak muat Kadang-kadang Kalau agak sempit-sempit Ini Ditaruh disini Supaya lebih lebar lagi Ini udah hari Senin ini ya Semalam hari Minggu Ini udah dua hari Kita beresinya Gak cukup Untuk satu hari Sekarang kita beres di bagian Kompor dan meja-mejanya Ini kita geser dulu Kita geseri dua-dua meja ini Ya kan Oke ini udah kita angkat semua ini Tinggal kentangnya ini Kentangnya banyak banget ya Ada kentang mini Kentang besar Sama ubi Yang makan jor Yang di dalam plastik Terima kasih yang udah komen Dan komennya itu Banyak banget Kalau kompornya itu Mau diletakkan di bawah meja Di bawah meja Di bawah Di bawah apa mak? Oh iya Di bawah jendela Bukan kita gak mau terbuat jendela Itu karena Kita Lagi budgetnya lagi kurang Karena kalau ditaruhkan di bawah jendela Itu Dindingnya harus di keramik Kalau dia gak di keramik Nanti Minyaknya itu Sama kayak di ruko yang lama Di chat pun Chat tadi yang lontok gitu ya Jadi kita maunya yang di Tempat yang biasa Cuma nanti kita Karena kita kan buat konten masak juga Jadi Supaya pengambilan gambarnya Bener itu Gampang Bener semalam ada yang komen Supaya pengambilan gambar Masaknya itu gampang Terus juga nanti Kompornya Mejanya diganti Yang lebih kecil Memang ini mejanya kepanjangan Ini kan kompornya dua ya kan mak? Nanti kita pake kompor yang satu aja Jadi lebih Pendek lagi mejanya Ini belum selesai Karena budget kita terbatas Jadi adanya aja Yang seadanya aja yang kita pake Gak bisa harus gini 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 Harus begitu Harus begitu gak bisa Karena dananya terbatas Dan ini rumahnya memang kayak gini aja dulu Kita pake dulu Nanti kalau memang ada lagi budgetnya Atau ada lagi dananya Kita lebarin lagi Dapurnya kita luasin lagi Bisa nal dapurnya bisa tuh Guling-guling Golek-golek Atau Atau istirahat gitu ya Yang lebih lebar lagi dapurnya Oke sekarang kita sapu-sapu ini ya Soalnya debunya itu banyak banget Ini debu-debu yang Bukan dari ruko Ini debu-debu semen Bekas-bekas semen itu debunya banyak Dan ini harus kita toko-toko sikit Itu karena semennya nonjol-nonjol Harus diratai Wah debunya banyak kali Jadi kalau gak diratai nanti terpalnya itu dia ketusuk semen itu tadi ya Jadi jadi tambah cepat bolong Ini sekarang kita potong Kita ukur-ukur dulu Kita potong Udah sesuai ukurannya Barulah kita potong Ini gak dilem nih Cuma template kan aja ya Atau diletakkan aja Ini yang bawa kulkas harus kita paskan Yang bawa kulkas gak kita pasang Karena gak geser-gesernya agak susah kulkasnya Oke ini dapurnya udah dipasang ya Pasang perla aja dulu Sementara Karena kita modelnya atau budgetnya belum cukup untuk keramiknya Nanti kalau udah ada rezeki baru kita keramik lagi Dan ini penampakan dapur-dapurnya Kita lihat dulu Sekarang kita mau masukkan meja-mejanya lagi Sekarang kita angkat meja yang belakang dulu ya Meja yang kecil Kalau yang meja yang ini belum kita bersihkan Jadi ini kita bawa keluar dulu Terus kita bereskan ini Atau kita bersihkan Kompor-kompornya yang udah hitam kali ini langsung kinclong Kompor juga belakang kompor kita bersihkan Ini atas aja juga kita bersihkan sampai meleka dia Ini juga kotor kali Kita kerok dulu Kita pake peso ini ya Kita kerok Karena dia lengket Banyak banget nih Sampai tebel Duh berapa tahun ya Kurasa 2 tahun ini gak udah dibersihkan ya Kita isi tenaga dulu ya Baru nanti kita lanjut lagi bersihin kompornya Ini kita makan pake nasi padang Ini ada jengkol Ada telur Ada ayam Sayur pocok ubi Ini daun ubi Udah selesai kita makannya Sekarang mejanya kita masukkan dulu Dan kita pasangi terpalnya ini Udah kita ukur Langsung kita potong Terus kita ukur lagi depannya Mau yang seberapa Karena mamak mau yang tertutup Sampai ke bawah Supaya gak keliatan di bawah itu ada apanya Ada bawang Ada kentang Ada dan beberapa-berapa Hasil mariles Sekarang ini kita paku-paku Samping kanan kiri kita paku Supaya gak geser ini ya Sekarang kita masukkan kompor-kompor tadi Yang udah kotor itu Sekarang udah bersihin ya Udah kita bersihin Udah kita lap-lap Walaupun gak Walaupun kompornya itu udah meleka-meleka ya Udah gak seperti baru gitu Enggak Dan ini atasnya itu kita pasangin Untuk kompor atasnya itu sarang-sarangnya Sama untuk kepala-kepalanya Kita pasangin semuanya Udah beres Setelah sapu Kita lap-lap Dan beres semuanya Ini karena kompor baru Makanya golek-golek disini Udah enak Udah disini golek-golek Sekarang kita beresi yang meja belakang ya Kita kasih kaca Karena meja ini untuk Mejikom Blender Ataupun untuk air minum Gula sama garum juga Disini tempatnya Di belakang-belakang sini ya Alhamdulillah Ini bagian kompornya Udah beres Udah rapi Udah bersih Udah bisa golek-golek Yang golem-golem pun Bisa disini kita ya Sambil tidur-tiduran Juga bisa ini ya Tadi mamak juga Udah tidur-tiduran Ngetes Ngetes tidur Disini Ini dia penampakan Mejanya Masih ada sisa sedikit Ininya ya Udah seneng nih mamak Sekarang udah bersih Mungkin yang nonton Udah seneng juga ya Terima kasih yang udah komen Suruh beres-beres Tanpa komenan kalian Mungkin belum diberesin ini ya Oke terima kasih yang udah ikut kita beres-beres rumah Jangan lupa subscribe Comment dan like Karena channel ini terkokil Dan pertama di Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya